Kita beralih ke informasi lainnya. Hari ini Bunda Ahmad Dhani beserta kerabat datang menjenguk terpidana kasus ujaran kebencian ke rutan kelas 1 Cipinang. Selama 3 hari hingga seminggu ke depan Ahmad Dhani menjalani administrasi, orientasi atau masa penyesuaian dengan narapidana lainnya. Sekitar pukul setengah 11 pagi tadi 10 orang kerabat Ahmad Dhani termasuk Ibunda Ahmad Dhani Joyce Teresia Pamela Kohlar datang menjenguk ke rutan kelas 1 Cipinang, Jakarta Timur. Hari ini merupakan hari pertama Ahmad Dhani menghuni lapas kelas 1 Cipinang. Usai Senin kemarin Majulis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memfonis Ahmad Dhani hukuman pidana 18 bulan penjara atau 1 tahun setengah atas kasus ujaran kebencian. Selama 3 hari hingga seminggu ke depan Ahmad Dhani menjalani admisi orientasi atau masa pembinaan tahap awal warga binaan pemasyarakatan dengan narapidana lainnya. Rencananya Kuasa Hukum Ahmad Dhani hari ini akan melakukan banding ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Musisi sekaligus politisi Partai Gerindra ini dihukum 1 tahun 6 bulan penjara karena terbukti bersalah dalam kasus ujaran kebencian. Majulis Hakim memerintahkan agar Ahmad Dhani ditahan. Dhani Ahmad Prasetyo alias Ahmad Dhani difonis 1,5 tahun penjara karena terbukti melakukan ujaran kebencian dengan 3 cuitan di akun Twitternya. Dalam putusannya yang dibacakan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Hakim Ketua Ratmoho memerintahkan penahanan Dhani. Ahmad Dhani langsung dibawa menggunakan mobil tahanan ke Kejari Jakarta Selatan untuk ditahan. Rencananya, Dhani akan ditahan di LP Cipinang. Dalam putusan Majulis Hakim, Ahmad Dhani terbukti melakukan tindak pidana yang diatur dalam ancaman hukuman pidana pada pasal 45A ayat 2 Undang-Undang nomor 19 tahun 2016 tentang informasi elektronik, jumto pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE, jumto pasal 55 ayat 1 ke 1 Kitab Undang-Undang KUHP. Sementara itu, Ahmad Dhani tetap merasa tidak bersalah atas kasus ini. Pentolan Dewa 19 menghadapi kasus hukum akibat 3 cuitan di akun media sosialnya terhadap Basuki Cahya Purnama yang kemudian dilaporkan mengandung ujaran kebencian. Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum menuntut musisi Ahmad Dhani 2 tahun penjara atas kasus hukum ujaran kebencian. Tim Liputan, Ainews melaporkan.